Prama Sanur Beach Bali, destinasi ikonik di Pulau Dewata, tengah merayakan ulang tahun ke-50 dengan rangkaian perayaan istimewa yang berlangsung sejak bulan Mei hingga puncaknya malam apresiasi pada Senin 29 Juli 2024. Perayaan ini menjadi momen bersejarah untuk merayakan pencapaian serta mempererat hubungan dengan seluruh mitra bisnis yang telah mendukung perjalanan Prama Sanur Beach Bali selama 50 tahun. Malam Apresiasi menjadi puncak dari seluruh rangkaian perayaan dengan tema Grow Together for a Bright Future. Acara eksklusif dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen Prama Sanur Beach Bali, mitra bisnis strategis, setelah tamu undangan istimewa. Malam Apresiasi dimeriahkan dengan berbagai kegiatan menarik seperti gala dinner, sebuah jamuan makan malam mewah dengan hidangan istimewa yang menggabungkan cita rasa lokal dan internasional, hiburan musik dari musisi ternama, serta pengumuman penghargaan. Sebelumnya, Prama Sanur Beach Bali telah menyelenggarakan berbagai acara menarik lainnya seperti kompetisi kreativitas karyawan yaitu ajang untuk mengapresiasi kreativitas dan inovasi para karyawan dan melaksanakan program CSR untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. General Manager Prama Sanur Beach Bali, Igusti Bagus Surya mengatakan, sejak didirikan pada tahun 1974, Prama Sanur Beach Bali telah menjadi saksi bisu perkembangan pariwisata di Bali. Dengan keindahan alam yang memukau, pelayanan yang prima, dan fasilitas yang lengkap, hotel ini telah berhasil memikat hati para tamu dari berbagai penjuru dunia. Selama 50 tahun, banyak penghargaan yang telah diraih oleh Prama Sanur Beach Bali di antaranya, prestasi di bidang lingkungan yaitu Upakarti Trihita Karana, penghargaan dari online travel agent, mendapat penghargaan sebanyak dua kali dari Ita sebagai The Leading Beach Hotel di Bali dan The Leading Beach Hotel di Indonesia. Bahkan capaian dari sisi revenue tahun 2024 telah melampaui 2019, di mana pada 2023 meraih pendapatan Rp161 miliar dan target 2024 naik 11 persen menjadi Rp178 miliar. Ia optimis dapat meraih target tersebut, mengingat dari Januari hingga Juli 2024 okupansi mencapai 80 persen. Pihaknya sangat bersyukur atas pencapaian yang telah diraih selama 50 tahun ini. Perayaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan Pramal Sanur Beach Bali. Diharapkan dapat terus memberikan pelayanan terbaik dan menjadi bagian dari kenangan indah para tamu. Tentunya ini adalah suatu puji syukur yang harus kami panjatkan selama 50 tahun. Kami bisa tetap eksis, kami bisa tetap berjalan dengan maksimal, bahkan telah mencapai-capai-capai yang sangat luar biasa. Dan tentunya harapan ini tidak berhenti sampai di sini Pak. Dengan mulainya, dengan setelah kami berumur 50 tahun ini, tentunya ke depan kami tetap bisa ikut berkompetisi, kami tetap bisa berharap agar Pramal Sanur Beach terbang lebih tinggi lagi, sehingga betul-betul bisa memberikan kontribusi secara umum kepada dunia pariwisata Bali, dan yang tentunya secara khususnya itu kepada induk perusahaan kami yaitu Garuda Indonesia. Icon kami ataupun Menteri Jargon kami itu adalah kepuasan tamu dan dia bisa datang kembali. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan penghargaan khusus kepada mitra bisnis yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi keberhasilan Pramal Sanur Beach Bali. Penerima penghargaan tersebut diantaranya PT Garuda Indonesia Denpasar, PT Citilink Indonesia Denpasar, PT GMF Aero Asia, PT Aero Food Indonesia, PT Aero Globe Indonesia Denpasar, PT Aero Jasa Kargo Indonesia, PT Aero Trans Service Indonesia Denpasar, The Beach Spa, PT Bali Business Broker, Ripcar School Observe, PT Jaya Bersama. Selain itu, penyerahan sertifikat bintang 5 serta penyerahan piaga museum rekor dunia Indonesia MURI dalam pertunjukan DJ terbanyak pertama di Indonesia di pantai Hotel Pramal Sanur Beach Bali pada minggu 28 Juli 2024. Rai Suantara, Bali TV Bersama, Bali TV selamat menikmati